musik 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 Mahatva Media Indonesia, Bogor, viral di media sosial. Bupati Bogor Iwan Setiawan Enggan berjabat tangan dengan Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Kafgan Gan Rusgandara dan salah seorang anggota dan ramil Parumpanjang. Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Video tersebut diduga saat Bupati Bogor berada di kantor kecamatan Parumpanjang sebelum adanya aksi demo masyarakat terkait jalur tambang pada pekan lalu. Tampak dalam video yang beredar di Medsos mulai selasa tanggal 28 November tahun 2023 tersebut, bersama Bupati Bogor hadir Kapolres Bogor, AKB Perio Wahyu Anggoro, Kepala Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Bogor, Agus Lido, Kabit Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, Camat Parumpanjang Icang Aliudin, Lalu Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Kaf. Gan Gan Rusgandara, usai selesai menyampaikan sesuatu, terlihat Iwan Setiawan berjabat tangan yang dimulai kepada Kapolres, lalu ke Dadang Kosasih, kemudian Agus Rido. Namun saat hendak bersalaman dengan Camat Parumpanjang, tampak dalam video, Iwan Setiawan melewati uluran tangan Dandim yang ingin menyelaminya, kemudian Iwan juga melewati uluran tangan salah satu anggota dan ramil Parumpanjang dan bergegas pergi. Dengan viralnya video tersebut, dan ramil Parumpanjang beserta pengunggah video tersebut melakukan klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, perkenalkan nama saya Ray yang memiliki akun TikTok Naito Ray, yang dimana tempoh lalu saya mengupload salah satu video, yang disitu video tersebut menjadi viral, dan juga ada salah satu komentar yang menyatakan kenapa sih kedua TNI ini bisa dilewatkan, katanya tidak disalaman. Nah, saya kaji ulang ternyata betul adanya video tersebut bahwa kedua TNI tersebut itu dilewatkan. Nah, kenapa sih bisa dilewatkan? Karena di belakang Bapak dan Ramil yang pertama itu yang menyedorkan salaman itu, Pak Dandim yang dilewatkan, yang dilihat dari video, kedua Bapak dan Ramil, dan itu Bapak Bupati tersebut langsung ketika berpamitan selesai untuk percakapan tersebut, nah, yang dilontarkan oleh masyarakat yang di belakang Bapak dan Ramil ini, merasa kurang puas, nah disitu langsung Bapak Bupati berpamitan kepada seluruh jajarannya, termasuk ke Kapolres dan juga Bapak Kecamat, dan juga Bapak Bupati siapa, Bapak? Bapak Ramil, Bupati, dan juga Pak Dan Ramil, dan juga Pak Dandim. Nah, disitu dilewati karena pertanyaan-pertanyaan itu merasa belum puas, warga tersebut langsung Bupati menghampirinya, seperti itu, langsung menghampiri dan bersalaman kepada warga yang melontarkan pertanyaan tersebut, seperti itu. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kapten Impantri Mulyadi dan Ramil Parung Panjang. Pada saat kejadian memang berada di lokasi tersebut, saya akan klarifikasi, memang kejadian itu benar, tapi situasi dan kondisi mungkin Bapak Bupati sangat berujen, karena pada saat warga menyampaikan aspirasinya, aspirasinya merasa belum puas, sehingga pada saat beliau berpamitan kepada Pak Pores, Pak Jisuh, Pak Camat, Pak Dandim, dan Ramil, beliau fokus terhadap warga yang menyampaikan aspirasi terus-menerus, sehingga pada saat itu, karena keberadaan yang ada di samping Dan Ramil dan Dandim, beliau hanya fokus kepada warga yang menyampaikan itu, sehingga ini Dandim terlewati bahkan Dan Ramil juga, tapi itu karena situasi dan kondisi. Sekali lagi, saya atas nama Dan Ramil Parung Panjang, mengucapkan, mohon maaf, ini ada miskomunikasi saja, mohon para rekan-rekan seluruh TNI, Polri, ini jangan dibesar-besarkan, karena ini hanya miskomunikasi di lapangan. Saya yang berada langsung di lapangan, merasa itu juga memang hal yang wajar, karena situasi kondisi pada saat itu, Bapak Bupati sangat ujen, dan fokus kepada warga yang menyampaikan aspirasi, yang merasa belum puas, sehingga terjadi sedikit guru-guru, sehingga tidak melihat pada saat, mau bersalaman dengan Dandim, ataupun Dan Ramil, sehingga fokus kepada yang bersambutan. dan langsung menuju ke belakang, bersalaman, diajak untuk kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan, sekali lagi, ini jangan menjadi permasalahan, buat kita semua, ini hanya miskomunikasi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax